Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa pada kesempatan kali ini kita masih membahas ngobrol-ngobrol mengenai petani kelapa sawit kita bicarakan profilnya kenapa petani ya hampir semua petani sebenarnya itu posisinya tidak begitu kuat tidak begitu kuat atau dapat dikatakan posisi bergininya termasuk lemah rendah gitu ini disebabkan oleh beberapa hal-hal ya paling tidak yang kita amati adalah mungkin empat lah mungkin gitu kemudian kita tahu bahwa petani kelapa sawit di Indonesia itu dari sekitar luasannya adalah sekitar 41% dari 16,38 juta kita ini harusnya memegang peranan penting karena ini separuh ya hampir separuh oleh karena itu dalam kebijakan yang harusnya bisa menentukan tetapi pada kenyataannya sangat lemah Kenapa terpencar-pencar itu soalnya seluruh apa hampir seluruh Indonesia ada kan gitu yang kita sorot yang pertama alasan pertama kenapa lemah itu adalah dari segi produktivitas dan kualitas TBS yang dihasilkan ya produktivitas masih masih kalah dengan yang swasta ataupun dengan yang PTPN negara hal ini kenapa karena banyak petani pasti menggunakan bibit yang tidak unggul bersertifikat nah sebagian besar oleh karena itu produktivitasnya rendah kalah kalah kualitasnya juga demikian apalagi ini yang sering kita diskusi dengan petani ah kami tidak perlu apa yang menghasilkan minyak tinggi kami yang penting berat maka kami yang dura bal-bal pun nggak apa-apa katanya ini sering disampaikan padahal ini sebenarnya memperlemah posisi tawar petani coba kita sering mendengar bahwa di petani itu selalu dihargai rendah karena apa selalu di apa ada potongannya di kabel itu karena punya sambian rendemennya rendah kan gitu karena dura mengandung dura panennya mentah lagi nah ini sering banyak potongannya ya kemudian beberapa waktu yang lalu juga posisinya lemah ini karena oh menanam yang apa namanya viresen yang hijau ditolak pabrik karena ini apa buah Malaysia gitu kan posisinya lemah nah padahal itu juga yang bagus ini karena rendahnya produktivitas dan kualitasnya ini yang patut dan nomor satu alasannya kenapa petani ini posisinya tawar itu rendah karena sering dimainkan begitu juga tidak berdaya begitu alasan yang kedua memang produk kelapa sawit ini secara umum petani tidak bisa mengolah sendiri ya tidak bisa mengolah sendiri sehingga ya menyerah lah ditentukan harganya berapa juga pasti menyerah karena tidak bisa mengolah sendiri padahal kelapa sawit harus dipanen dan maksimal dua hari harus sampai pabrik ya di dihargai berapapun akhirnya banyak yang menerima meskipun apa ya gedumel di belakang yang mau begini bukor begini tapi enggak ada pilihan lain jadi ya tetap jual geram gitu tetap enggak ada pilihan lain karena mau ngolah sendiri nggak bisa meskipun sekarang tuh banyak yang berusaha mengolah dari brondolan dari apa pabriknya kecil sekali ya tapi itu kan secara umum petani belum ada belum banyak gitu kemudian yang ketiga karena tidak bisa mengolah itu artinya apa yang ketiga karena tidak punya pabrik ya kalau bergabung punya pabrik kelapa sawit sendiri ya pasti nggak nggak begitu masalah kan gitu jadi bisa diolah bisa diolah nilai apa value-nya lebih tinggi bisa disimpan kan begitu ya jadi yang dalam bentuk UKUD dalam bentuk apa asosiasi ini dapat dikatakan belum memiliki pabrik makanya posisinya rumah karena masih selalu menjual TPS kan gitu posisinya rumah yang keempat berikutnya itu tadi selalu berkaitan karena petani ini kan berjuangnya sendiri-sendiri oleh karena itu kita harapkan masuk dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada supaya kekuatannya lebih ada pernah saya survei berapa yang masuk dalam Anggota Samadhi ya berapa berapa yang masuk dalam apkasindo berapa yang masuk dalam aspek peer berapa yang masuk dalam SPKS berapa yang masuk dalam gabungannya itu juga ada jadi itu masih sangat relatif sedikit gitu nah ini yang menyebabkan memang posisinya lemah itu tadi tetapi kalau misalnya hampir semua masuk kelompok nah gitu minimal kelompok kaudi ataupun asosiasi itu biasanya lumayan bagus itu karena kuat nah seperti pepatah lho seperti di sapu lidi itu harus digumpulkan ya kuat juga kan gitu sehingga dengan kelompok itu bisa melakukan berbagai macam kegiatan bersama meningkatkan SDM dapat bantuan secara apa lebih mudah daripada bergerak sendiri sendiri-sendiri gitu jadi idealnya ya masuk dalam kelompok punya pabrik bisa mengolah bibitnya bagus kualitasnya bagus tentunya akan menaikkan posisi tawar dari petani kelapa sawit jadi itu harapan-harapan kita ya yang bergerak dalam kelapa sawit salam kelapa sawit petani sawit Indonesia mudah-mudahan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh